Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig BR dan di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi dan di video kali ini gue bakal mereview kodenem lagi setelah sekian lama gue gak review kodenem kali ini gue bakal review kodenem lagi tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini temen-temen jangan lupa subscribe dulu ya klik juga ekon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gue upload video baru lagi di channel ini guys jadi kali ini kita bakal mereview kodenem dari TNXK JAXRPC ya dan kodenemnya ini adalah kodenem JP3 Scania Tronton nah ini dia udah ada di garasi kita kita bakal cobain untuk kodenemnya jadi langsung aja kita masuk ke mode ngelayap dan kalian bisa lihat disini gue baru install ulang ya busit gue ya makanya ya kayak gini lah guys belum ada ini belum ada kota-kotanya yang lain baru map bawaan ya jadi kita bakal langsung masuk aja kita mulai dari kota Bandung guys jadi untuk status dari kodenemnya ini sendiri adalah free ya tapi belum dirilis nanti bakal dirilis saat channelnya Mas Tien atau Tin itu tembus di 20.000 subscriber sekarang masih ada di 16.000 subscriber jadi kalian subscribe aja dulu channelnya Mas Tien ya untuk untuk ya biar kalian dapat notifikasi juga kalau misalnya kodenemnya udah rilis ya nah ini keren banget pokoknya disini ternyata untuk starnya gue starnya malah di subuh ya tapi gak apa-apa guys oke jadi untuk review-reviewnya kita nyalain lampunya dulu kali ya berhubung ini juga masih malam jadi kayaknya oke banget kalau misalnya kita nyalain lampunya lah untuk mereview kodenemnya ini nah ini dia seperti ini tampilannya jadi untuk di perlampuan malamnya kalian bisa lihat mulai dari mata lampunya itu bagus banget dan ini kalau gue lagi nyalain hazard nah itu aja tuh lampu-lampu yang nyala kalau kita nyalain hazard ini juga lumayan banyak ya mulai dari itu tuh yang di lampu alis terus pinggirannya juga terus ada lampu dispion juga terus bagian atas juga ada cuy di bagian selendangnya juga adalah pokoknya ya oke next kita bakal coba jalan ke bagian belakangnya dulu teman-teman apakah ada sesuatu yang spesial di bagian belakang sini sepertinya ya sepertinya seperti ini aja oke nah disini gue belum pasang strobo sih kayaknya ya jadi gue gak punya strobo buat nyalain strobo nah gue gak tau sih apakah udah ada strobonya ini nanti kalau dirilis full pastinya bakal lebih mantep lagi ya untuk code name-nya ini guys oke sekarang gue bakal lihat untuk di bagian interiornya nah ini interiornya masih agak kurang terlihat jelas ya soalnya masih gelap tapi dari sini kalian bisa lihat kalau di bagian interiornya ini ada GPS-nya dan GPS-nya juga ya lumayan terlihat oke lah dan disini kalau kita jalan ini indikatornya sudah aktif semua dan perlu diingat ini belum rilis secara full ya untuk code name-nya jadi ini juga bisa jadi masih dalam proses work in progress atau dalam pengerjaan ya dan nanti pastinya kalau misalnya udah dirilis full saat mas teen channelnya udah 20k ini gue yakin modnya atau code name-nya ini udah jauh lebih cakep lagi lah pokoknya jadi buruan kalian subscribe aja channelnya tn untuk cepat-cepat dapat di 20k subscriber dan pastinya untuk code name-nya ini sendiri bakal dirilis free seperti yang udah gue ulang-ulang dari tadi ya jadi tenang aja guys ini bakal dirilis free lah pokoknya dan untuk boost yang digantikan ini kayaknya adalah boost bimasena sdd jadi ada ada 2 ya 2 mode kamera eh bukan 2 5 maksud gue ya yang pertama itu kamera ini kamera belakang kayak gini atau kamera apa ini kamera third person ya terus yang kedua itu ada kamera kabin supir terus next ada kamera penumpang ya dan yang keempat ada kamera 360 360 seperti ini dan yang kelima ada kamera sinematik jadi ini pokoknya udah banyak juga mode kameranya karena yang digantikan emang boost bimasena sdd jadi pastinya boost bimasena sdd ya mode kameranya ada 5 cuy oke jadi gimana guys menurut kalian dan by the way ini juga livery-nya gue dikasih ya dikasih sama mas Iqbal dari KPH nah soalnya gue sempat komen juga tuh di videonya mas amdroid93 kalau gue enggak lagi enggak ada konten ya makanya dikasih konten sama mas Iqbal untuk review kodename ini jadi thank you banget buat mas Iqbal ya buat mas Iqbal dari KPH yang udah bagiin kodename ini walaupun sebenarnya sekarang itu di busit agak ngeboseninnya juga ya enggak tahu mau bahas apa teman-teman soalnya belum ada update-an lagi oh tapi kemarin ada ini cuy ada info soal event ya event kemerdekaan nanti ya semoga aja event kemerdekaan-nya ini cepat-cepat inilah cepat-cepat dirilis gitu ya oke dan disini kok kenapa ini bisa macet kita tabrak aja biar kita bisa jalan let's go guys wuih ini kerusakan kita berapa persen nih habis nabrak-nabrak wuih masih 100% guys masih aman-aman aja ternyata ya dan disini mataharinya lambat banget buat terbit oke ini udah mulai siang nih tadi masih gelap banget ya saat kita mulai videonya nah jadi gimana guys menurut kalian untuk kodename-nya ini kalian suka atau enggak kalian mungkin bisa kasih komentar kalian di kolom komen dan by the way kalau kalian punya saran konten juga atau saran mod yang keren buat kita review atau mungkin bang mau buatin kodename ini kodename ini kodename ini nah soalnya gue lagi lumayan punya waktu kosong sih ya tapi enggak banyak-banyak amat sih soalnya ada orderan markas juga tapi kalau misalnya gue lagi gabut siapa tau kalian punya request-an yang bisa dikerjain kalian mungkin bisa request-request aja di kolom komen ya by the way dan disini juga gue sebenarnya pusing banget sama channel ini yang makin lama view-nya itu ya makin turun tapi ya masih ada yang nonton juga jadi thank you banget lah pokoknya buat kalian yang masih nonton channel ini ya walaupun sebenarnya video-video di channel ini juga udah enggak seseru dulu dan udah sangat membosankan guys jujur aja gue sekarang konten agak ini ya agak aneh juga enggak kayak dulu lagi coy ya mungkin dulu gue kalau konten masih ringan-ringan aja gitu ya sekarang udah beda temen-temen rasanya yang beda ya tapi beda lagi kalau misalnya busitnya update gue pasti semangat untuk mereview-review update-an-update-an yang dibusit nah semoga aja di event kemerdekaan ini nanti bakal banyak yang bisa direview gitu ya biar makin mantep lah dan by the way dari tadi ini kita masih ada di kota Bandung jadi ternyata map Bandung ini lama juga ya baru masuk ke loading map dan ya mungkin segitu aja dulu temen-temen untuk review-review dan testing untuk kodenamenya ini ini kodenamenya cakep banget dan yang pasti ini kodenamenya bisa dipake mabar ya buat kalian yang suka mabar kalian bisa pake kodenamenya ini kalau udah rilis buat mabar sama temen kalian jadi mungkin segitu aja dulu cuy untuk video kita kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa like komen dan subscribe channel ini sampai jumpa di next video bye-bye semuanya guys bye-bye semuanya